Di antara amalan para penempuh jalan menuju kepada keridaan Allah Para penempuh jalan menuju kepada keridaan Allah itu salah satu yang harus dilakukan oleh mereka adalah Bagaimana setiap muslim itu harus berkasih sayang di dalam kehidupan mereka Karena tidaklah kita bisa mendapatkan perjalanan kita sampai ketujuan yang kita inginkan Untuk mendapatkan keridaan dari Allah sampai kita memiliki salah satu sifat basic pada kehidupan kita Sebagai seorang hamba Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang Baik kepada sesama muslim ataupun berkasih sayang kepada keluarga kita Yang merupakan sirkul terdekat pada kehidupan kita Kasih sayang itu bahasa yang Allah inginkan pada kehidupan manusia Makanya Allah menyampaikan melalui lesan sabda Nabi Khairukum khairukum li ahli Sebaik baik laki-laki itu yang paling baik sama keluarganya Kenapa yang paling baik laki-laki itu ketika dia berlembut Berlemah lembut kepada keluarganya dan berkasih sayang Sebaik baik perempuan yang baik kepada suaminya Yang ketika dia mendapatkan kemarahan suaminya dengan lembut Dia meletakkan tangan di atas dada suaminya Lalu dia berkata kepada suaminya Saya tidak akan mencabut tanganku sampai engkau wahai suamiku ridho Dan memaafkan kesalahanku Di situ ada arti sebuah kasih sayang Makanya pada kehidupan kita Kita harus mengerti Kasih sayang yang merupakan identitas para penempuh jalan Menuju kepada ridhohnya Allah Ini perkara yang harus betul-betul kita ikhtiarkan pada kehidupan kita Karena ternyata hari ini kita menjumpai Betapa susahnya dan sulitnya kita mendapatkan Sebuah kondisi kasih sayang di antara sesama muslim Ketika kita mendapatkan Betapa banyaknya narasi pertigaian dan perpecahan yang ada di antara komuslimin Sehingga akhirnya Hilangnya kasih sayang Di antara sebagian besar komuslimin kepada sebagian besar komuslimin Ketika mereka tidak paham Allah itu menginginkan kita berkasih sayang Makanya kalau ibu Perhatikan Setiap hadis yang disampaikan nabi Kalau itu ada kaitannya Dengan berkasih sayang kepada orang mu'min Itu biasanya pahalanya besar Saya ulang kembali Kalau ibu Memperhatikan hadis nabi Kalau ada perintah nabi Kok kaitannya Dengan berkasih sayang Kepada sesama muslim Dan memberikan manfaat kepada sesama muslim Itu biasanya pahalanya besar Kenapa? Karena Allah merupakan Yang paling respect dan memberikan penghargaan Kalau manusia itu mampu berkasih sayang kepada sesama hamba Dan terutama pula ketika dia bisa memberi manfaat Makanya kita jumpai Bagaimana ada sebuah kisah nyata Ada seseorang sahabat ansor Ketika beliau pernah datang Nabi sedang duduk Ngobrol dengan para sahabat Lalu nabi tiba-tiba berkata Hadis ini sudah sering saya sampaikan Ketika nabi sedang berkata Kepada para sahabat Tiba-tiba Tiba-tiba nabi itu berkata Ini sementara lagi datang Salah satu Di antara penduduk syurga Ternyata yang datang itu Sahabat ansor Nenteng sandalnya Dengan tangan kiri Jengkutnya basah Dan para sahabat kaget Amalan orang ini apa ya Kok sampai nabi Menobatkan dia sebagai penduduk Syurga Gak main-main bu Dinobatkan sebagai penduduk syurga Dinobatkan sebagai pemenang Oscar ala biasa Dinobatkan sebagai penduduk syurga Ini kalau ibu yang dapat kayak apa Masya Allah itu Tidur kali setiap waktu Kamu gak masak Maaf ya mas Saya penduduk syurga Hari berikutnya Nabi ketika ngobrol lagi Di tempat yang sama Dengan koronologis yang sama Lalu nabi Tiba-tiba berhenti Dari tema yang beliau sampaikan Nabi tiba-tiba berkata Yad pelakfi'kum rojulun min ahlil janah Bentar lagi penduduk syurga akan datang Yang datang kemarin Dan itu berturut-turut sampai tiga hari Sampai ada satu sahabat Abdullah bin Amru bin As itu Berbohong dalam tanda petik Untuk kebaikan Lalu dia mengatakan Aku lagi ada masalah Konflik dengan bapakku Boleh gak aku tidur di rumahmu Barang tiga hari Ini juga menjelaskan tentang fikir ya bu Selaturahim Kalau ibu berkunjung ke rumah teman Tiga hari Paling maksimal Jangan lebih dari tiga hari Ustadz saya pengennya sebulan Supaya saya panjang umur Ibu panjang umur Sohibul baiknya pendek umur Maka aku pengen bertandang Ke rumahmu barang tiga hari Diizinkan bu Dan ibu kan sudah tahu Bagaimana hadis ini Dia tidur Semenjak habis isya Abdullah bin Amru bin As Tidak mau tidur sama sekali Karena pengen melihat Pasti amalan penduduk syurga ini Dasar Pasti solat tahajudnya Dari habis isya sampai subuh Kakinya bengkak-bengkak Ternyata beliau sepanjang malam Tidak solat tahajud Witir aja enggak Lalu tidur Tengah malam Beliau terbangun sebentar Bertikir sebentar Tidur kembali sampai subuh Nah sempat Abdullah bin Amru bin As Ya Rok Enggak tahajud Kabar gembira yang jatuh tahajud Maka akhirnya beliau melewati Oh mungkin di pagi harinya Ada yang istimewa Oh mungkin siangnya ada yang istimewa Oh mungkin sorenya ada yang istimewa Enggak ada yang istimewa Bu Sama kayak sahabat lain Sampai malam yang kedua Malam yang ketiga pun sama Sampai Abdullah bin Amru bin As Itu merasa Ini apa ada yang salah Ketika dia dinobatkan Sebagai penduduk syurga Maka akhirnya Abdullah bin Amru bin As Berkata jujur Maaf Wahai saudaraku Saya sebenarnya Enggak ada masalah Dengan bapak aku Tapi aku sengaja tidur disini Barang tiga hari Itu karena Sesungguhnya Aku Mendengar Kamu dinobatkan oleh Nabi Sebagai penduduk syurga Hingga tiga kali Apa amalan yang kamu berbuat Dan selama tiga hari Aku mengikutimu Tidak ada yang istimewa Lalu yang menarik adalah Sahabat itu menjawab Enggak ada yang istimewa Dari amalku Kecuali Setiap malam Aku berusaha Memaafkan orang yang mendolimi Dan aku tidak pengen Mendolimi Di antara hambaku Kenapa amalan ini Bisa melampaui Dengan pelampauan Yang sangat tinggi Dan sangat jauh Sampai dia dimasukkan Syurga Padahal Dia tidak termasuk Ahlu Ahlu kiyam mulail Dia tidak termasuk Orang yang melaksanakan Solat tahajud Karena amalan yang Dia lakukan itu Berkaitan dengan Seorang mu'min Ketika dia tidak pengen Menyakiti orang yang beriman Kenapa Membantu saudara kita Satu hari Lebih utama Daripada Itikaf di majid nabi Selama satu bulan Karena kamu sayang Kepada orang itu Dan membantu urusannya Ini pula yang terjadi Pada dialog Yang pernah Dihadapkan kepada Nabi ya Rasulullah Saya pengenal Seorang wanita Dia banyak sekali Solatnya Banyak puasanya Banyak sodakohnya Cuma satu Kekurangannya ya nabi Apa kekurangannya Dia menyakiti Tetangganya Lalu nabi Tidak memberikan Jawaban panjang Nabi memberikan Jawaban pendek Finar Dia berada Di dalam neraka Lalu orang itu Penasaran Saya punya Kenalan lagi Seorang perempuan Solatnya sedikit Puasanya sedikit Sodakohnya sedikit Tapi dia tidak Menyakiti Tetangganya Kata Rasulullah Dia berada di syurga Kenapa Perempuan sedikit Solat Sedikit puasa Sedikit sodakoh Tapi dimasukkan Dan dikatakan oleh nabi Sebagai penduduk syurga Karena dia punya amalan Yang menggambarkan Kasih sayang dia Kepada seorang mu'min Ketika menjadi tetangganya Tetangganya tidak tersakiti Oleh perbuatannya Dan idahnya Jadi kita mendapati Apapun bu Amalan Kalau sudah berkaitan Dengan urusan Komuslimin Dan manfaat Yang kita berikan Kepada Komuslimin Itu pahalnya besar Di sisi Allah Daripada amalan pribadi Yang kita lakukan Makanya nabi sampai Mengatakan Maukah kalian aku beritahu Tentang satu amalan Yang lebih utama Daripada sholat Lebih utama Daripada puasa Lebih utama Daripada sedekah Lalu para sahabat Mengatakan Mau ya Rasulullah Amalan itu adalah Mengislah dua orang beriman Yang asalnya bertengkar Lalu kalian damaikan Dan kalian dapati Mereka rukun kembali Itu pahalnya Lebih besar daripada Sodaqah Puasa Dan sholat Kenapa kok jadi gede Karena berkaitan Tentang manfaat Muslim Kepada Muslim Kenapa memuliakan Tamu itu langsung Dijanjikan syurga Karena memberi manfaat Dengan kasih sayang Kepada seorang mu'min Kenapa kita Diperintahkan ngomong Yang baik Kalau tidak bisa Diam saja Dan itu pahlanya besar Karena ketika kamu Diam Tidak nyakitin Saudara-saudaramu Itu pahlanya besar Jadi disitulah Kita faham Bahwasannya Kalau kita pengen Disayang sama Allah Keedahnya simple Bagaimana hati kita Kepada sesama mu'min Itu memiliki Kasih sayang Terutama kepada Keluarga kita Yang pertama Orang tua kita Termasuk di dalamnya Anak-anak kita Lalu Mereka yang memiliki Sebuah kasih sayang Dalam kehidupan mereka Itulah yang mereka Akan mendapatkan Sebuah keberkahan besar Di sisi Allah Allah merahmati Allah menyayangi Persis Sebagaimana Dia berusaha Untuk menyayangi Setiap orang Yang ada di sekitarnya Yang ada di sekitarnya Yang ada di sekitarnya